Pemirsa pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, selasa sore, di Polda Jambi, kedatangan beberapa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi berpakaian sipil dengan berpenutup wajah dengan masker, menggiring beberapa orang. Ada tiga orang yang digiring, namun dua diantaranya berpenutup wajah yang sejauh ini belum saya ketahui identitas lengkapnya, namun yang salah satunya lagi tidak berpenutup wajah. Dapat saya sampaikan ini tidak berpenutup wajah ini adalah Haji Sekudin, asisten tiga pemerintah Provinsi Jambi. Apa yang menjadi penanganan KPK tersebut, perkara apa maksud saya, belum diketahui sejauh ini. Namun beberapa orang ini digiring ke Polda Jambi, ke lantai atas Polda Jambi untuk dilakukan serangkaian penanganan. Dan saya kabarkan juga bahwa dalam kondisi tersebut, pengamanan ekstra ketat juga diberlakukan di Polda Jambi. Hampir di seluruh wilayah Polda Jambi, dikenakan pengamanan ekstra ketat dengan oleh, dengan pasukan bersenjata lengkap, senjata api laras panjang, dan kendaraan pengamanan pun dikerahkan di depan Polda Jambi. Demikian laporan saya dari Polda Jambi, Loli Maulana, Jambi TV